Ada beberapa manfaat yang kita dapat dari cara kita memperbanyak tanaman dengan sistem okulasi adalah salah satunya untuk mempercepat memperoleh bibit yang akan kita pindahkan teman-teman agar sama seperti induknya. Untuk itu kali ini kami akan berbagi informasi tentang perawatan okulasi pada saat musim kemarau. Ikuti terus video kami sampai selesai. Om Swastiastu, selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel kami Trias Buwana. Ini adalah hindukan pohon jambu air kami yang kami sambung pucuk dengan berbagai macam jenis. Jambu air kekinian teman-teman, dan kali ini kami akan memeriksa kembali hasil okulasi kami yang kami lakukan beberapa hari yang lalu. Di sini teman-teman bisa lihat hasil okulasinya sangat keras dan mulai mengering teman-teman media tanahnya ini. Untuk itu kami akan berencana membasahinya atau menyiramnya dengan sistem injeksi atau kami suntikan air bersih biasa ya teman-teman. Ini air sungai saja yang kami akan siramkan ke dalam okulasi tadi teman-teman. Di sini kami gunakan alat bantu, alat suntik teman-teman, alat suntik untuk memudahkan kami memasukkan air ke dalam okulasi tersebut. Terima kasih telah menonton! Buat teman-temanku pemula yang sementara belajar melakukan okulasi ini, bila musim kemarau teman-teman sesering mungkin mengecek media tanahnya ini agar jangan sampai kekeringan teman-teman. Biasanya kami lakukan tiap 5 hari sekali teman-teman. Jika sudah kering begini kami akan injek atau suntikan air biasa agar media tanah di okulasi ini tetap basah teman-teman. 20 ml per satu injektor ini teman-teman kurang lebih 10 mili. Jadi kami akan suntikan air ini ke dalam satu media okulasi ini kurang lebih sebanyak 2 injektor ini teman-teman atau sekitar 20 mili air. Di awal kami hanya memasukkan satu injektor saja dulu teman-teman atau sekitar 10 mili air. Lalu kami pindah ke media lainnya setelah semua kami isi dengan 10 mili kami akan kembali ke awal atau ke media awal agar airnya meresap pelan-pelan masuk di dalam media ini. Bila teman-teman melakukan ini sebaiknya teman-teman menginjeknya atau menyuntik cairan ini. Di bagian atasnya teman-teman agar lubang yang terbuat dari hasil suntikan ini berada tepat di atas permukaan agar memperlambat. Menetesnya air yang kita suntikan keluar dari media okulasi ini. Untuk penyiraman sebanyak 20 mili air ini kami rasa cukup bertahan untuk 5-7 hari ke depan teman-teman. Demikian video singkat kami acara perawatan okulasi pada saat musim kemarau pada tanaman jambu air. Jika teman-teman menggunakan media okulasinya tanah teman-teman kurang dan lebihnya kami mohon maaf semoga bermanfaat bagi kawan-kawanku pemula. Sampai jumpa di video kami berikutnya.